Tengkorak Maut Jelit 24 Betapa terperanjatnya hati Go Xiaobi, ia segera membentak kerai, Tengkorak Maut Nonamu akan beradu jiwa dengan Kaulia loncat ke depan, sebelum kakinya mencapai permukaan tanah, pukulan dasyat Tiantrop Chiang Hoat telah dilepaskan dengan sepenuh tenaga. Rupanya Tengkorak Maut sadar akan kedasyatan ilmu pukulan lawannya cepat dia menghindar ke samping. Sekali lagi Go Xiaobi loncat ke depan dan menubruk ke arah Tengkorak Maut dengan genasnya, telapak tangan di Ayun berulang kali melancarkan lima buah serangan berantai kelima jurus serangan itu semuanya aneh dan jarang dijumpai di kolong langit. Dalam waktu singkat Tengkorak Maut telah dipaksa mundur sejauh tiga langkah ke belakang. Suatu pertarungan sengit pun dengan cepat berkobar. Tenaga dalam yang dimiliki Go Xiaobi berasal dari kitab pusaka Tiantrop Pitliok, ditambah pula mendapat bimbingan langsung dari kakeknya Putlosian Seng sudah tentu kemampuan yang diperolehnya sekarang bukan saja amat dasyat bahkan sukar ditandingi oleh kawanan jago persilatan kelas 1 pun. Diam-diam Tengkorak Maut merasa terperanjat oleh ketangguhan darah muda itu, semua serangan yang ditujukan ke arahnya rata-rata memakai jurus serangan yang aneh dan sama sekali berlawanan dengan peraturan pada umumnya, bukan saja bayangan telapak menyelimuti seluruh hangkasa, bahkan memimiki pula suatu daya hisap yang sama sekali tak berujud, membuat serangan balasan yang dilancarkan tak mampu digunakan dengan sepenuh tenaga sekalipun begitu. Tengkorak Maut masih bertarung melawan musuhnya dengan sistem pertarungan yang sama sekali tak berubah, rupanya dia ada hasrat untuk melenyapkan Go Xiaobi dari muka bumi, oleh karena itu sepanjang pertarungan berlangsung dia hanya bertahan tanpa melakukan perlawanan. Tentu saja kesemuanya ini disebabkan karena ia sedang melaksanakan suatu takdik pertarungan, dia hendak menunggu sampai tibanya kesempatan yang baik untuk mulai bertindak seperminum teh sudah lewat, namun pertarungan masih berjalan dengan serunya, kedua belah pihak tetap bertahan pada posisi semula, Tidak ada yang menang dan tak ada yang kalah. Mengikuti jalannya pertarungan itu, Ang Nyo Chu Tong Hong Leng cuma bisa berdiri dengan metel, terbelalak mulut melongot, ia percaya tenaga dalam yang dimilikinya masih belum berhasil mencapai ke tingkat yang begitu tingginya. Hal Siung Kiai sendiri dengan mengandalkan pula tenaga yang masih dimilikinya telah berhasil bangkit berdiri dari atas tanah, Hanya saja dengan kondisi tubuhnya sekarang, jangan toh untuk berkelahi, untuk berdiri tegak pun dia tak mampu. Dengan pandangan kaku ia mengikuti jalannya pertarungan yang sedang berlangsung di tengah gelanggang tahu-tahu titik tengkorak maut melancarkan beberapa buah serangan berantai memaksa Go Xiaobi terdesak mundur. Beberapa langkah ke belakang, sepasang telapak tangannya dihadapkan satu sama lain kemudian digosok dan dilontarkan ke depan. Han Siung Kiai tahu bila tengkorak maut hendak mengeluarkan ilmu anehnya yang bisa membuat orang tak mampu mengerahkan tenaga dalamnya, ia jadi sangat gelisah, cepat teriaknya, nona, hai, dia, waktu itu Go Xiaobi sedang siap melancarkan serangan balasan, ketika telapak tangan musuh dilontarkan ke arahnya, tiba-tiba ia merasakan hawa murninya musnah dan tak sanggup dihimpun kembali. Betapa terkejutnya Seng Dara Museng Hadipi kejadian aneh itu, ingatan kedua belum sempat terlintas, tahu-tahu sepasang telapak tangan dari tengkorak maut telah meluncur tiba. Duuk tanda seru diiringi jerit kesakitan yang memilukan hati, ibarat layang-layang putus benang, tubuh Seng Dara itu mencelat sejauh tiga kaki lebih dan roboh terkapar di atas tanah. Han Siong Kye tejam ka imiunya rap di dalam hati dia mengeluh, aha, habislah sudah riwayat dan Go Xiaobi, terbayang betapi pengorbanan dari darah itu disebabkan untuk menyelamatkan jiwanya, si anak muda itu merasa hatinya amat sakit bagaikan diaris-aris, tak kuasa lagi ia muntah darah segar. Ang Mio Cho Tong Hong Leng maju selangkah dengan muka terharu, ia seperti mau mengucapkan sesuatu. Tengkorak maut tertawa seram, gelap tertawa penuh rasa bangga, dia ayunkan telapak tangannya ke atas tanah dan menghisap kembali lambang tengkoraknya yang menggeletak. Di atas tanah, kemudian sambil menyambar tubuh Han Siong Kye dia berlalu dari situ. Han Siong Kye sama sekali tak dapat berkutik, ia cuma berdiam diri dalam kempitan tengkorak maut itu ia tahu percuma banyak bicara dalam keadaan seperti ini. Terbayang kembali akan dendam berdarah dari keluarganya yang belum sempat terbalas, kemudian pesan gurunya yang belum dilaksanakan, ia makin sedih rasanya, tiba-tiba ia teringat kembakti akan lencana Woke Kucu Pei serta pusaka Hut Jiu Popit yang berada dalam sakunya, pemuda itu semakin gelisah, ia tahu lencana pusaka itu dapat digunakan untuk memimpin perguruan Tian Lam sedangkan pusaka itu dapat mempelajari sejenis ilmu silat yang tiada tarannya di kolong langit, jika kedua-duanya sampai terjatuh ke tangan tengkorak maut, maka akibatnya sukar dilukiskan dengan kata-kata otaknya mulai berputar untuk mencari jalan pemecahan, ia berusaha mencari akal untuk mengatasi bencana itu. Serentetan pegunungan berbatu yang tinggi menjulang di depan mata, tengkorak maut langsung meluncur ke arah tebing batu itu, hanya sebentar saja mereka sudah berada di atas puncak bukit berbatu yang terjal. Pemuda itu tak tahu kemana dia akan dibawa oleh musuhnya ini, dia pun tak tahu hukuman apa yang bakal dijatuhkan atas dirinya. Sesosok bayangan kecil mengikuti gerak-gerik dari tengkorak maut dari tempat kejauhan, orang itu memang cukup lincah dan lihai, terbukti jago yang mahasakti itu pun tak sadar kalau jejaknya sedang diikuti oleh seseorang. Setelah melewati sebuah tebing yang curam, akhirnya sebuah lembab jurang yang dalam terbentang di depan mata, kabut tebal menyelimuti sekitar jurang tersebut hingga sukar dihitung berapa dalamnya jurang tersebut. Satu ingatan mendadak terlintas dalam benak Han Xiong Kie, pikirnya, daripada aku mati konyol di tangan keparat ini, apa salahnya kalau aku ajak bangsat ini untuk bersama-sama terjun ke dalam jurang? Asal dia mampus dan aku pun mati, maka kedua macam benda mustika ini pun tak akan sampai terjatuh ke tangan seorang gembong iblis seperti dia, begitu ingatan tersebut melintas dalam benaknya, diam-diam sisa hawa murni yang masih dimilikinya dihimpun menjadi satu, kemudian dengan sepenuh tenaga ia totok jalan darah kihai-hiat di tubuh tengkorak maut. Tindakan ini memang lihai dan sama sekali di luar dugaan tengkorak maut, sayang totokan itu kurang tangguh sehingga cuma mampu mendatangkan sedikit luka baginya. Walaupun luka itu sangat lirih, akan tetapi berakibat besar sekali, dengan serta merta tengkorak maut melepaskan kempitannya. Begitu terlepas dari cekalan, Han Xiong Kie terguling di tepi jurang yang amat dalam itu, kemudian dalam beberapa gulingan berikutnya, ia sudah terjerumus ke dalam jurang yang amat dalam itu. Tengkorak maut berusaha menyambar korbannya, namun tak berhasil, akhirnya ia cuma bisa memandang dasar jarang yang amat dalam itu dengan pandangan kesima. Sementara itu bayangan kecil mungil yang mengikuti jauh di belakang telah menyaksikan pula semua peristiwa yang terjadi di depannya, apalagi setelah mengetahui bahwa acak muda itu tercebur ke dalam jurang ia merasa hatinya remuk rendam langkahnya jadi sempoyongan dan hampir saja orang itu roboh tak sadarkan diri siapakah orang itu. Siapa lagi kalau bukan Tong Bong Hwi gadis yang telah berpisah dergan suatu cuman panjang. Bia dibayangkan sampai dimanakah sedihnya perasaan hati Tong Hong Hwi sesudah menyaksikan engkau Kie yang tercinta tercebur ke dalam jurang, pandangan matanya jadi gelap dan hampir saja ia ikut tercebur ke dalam jurang. Oh oh ayah, engkau benar-benar berhati kejam, mengapa kau bunuh kekasih hatiku? Oh ayah, mengapa engkau begitu tega menyiksa perasaan anakmu? Tahukah engkau ayah, hidupku terasa jadi kosong tanpa kehadirannya, dan kini engkau membinasakan dirinya di hadapanku? Oh oh, apa artinya kehidupanku ini? Tanda tanya. Oh i, kejam, kejam, ayah engkau terlalu kejam. Gumamnya lirih. Berapa kali dia bermaksud memburu ke tempat kejadian dan ingin melihat bagaimanakah keadaan dari kekasihnya, tapi setiap kali keinginannya itu selalu dibatalkan. Sekarang dia hanya mengharapkan sesuatu berharap agar ayahnya tengkorak maut cepat-cepat berlalu dari sana. Air matu jatuh bercucuran membasahi seluruh wajahnya, butiran air matu telah mengaburkan pandangannya. Gadis itu jadi tertegun, berdiri menjublak dengan pikiran kosong, ia merasa seolah-olah telah menyaksikan mayat tengkoh kianya menggelepak dengan badan remuk. Ia seakan-akan merasa telah melihat darah segar yang menggenangi seluruh permukaan tanah jauh di dasar jurang sana. Dalam keadaan seperti ini dia ingin menangis, ia menangis sekeras-kerasnya, agar semua kedukaan dan kepedihan hatinya dapat tersalur keluar, agar pikiran maupun perasaannya jadi lega dan enteng. Akan tetapi gadis itu tak berani berbuat demikian, ia khawatir perbuatannya itu akan mengejutkan ayahnya, bila tengkorak maut sampai tahu kalau dia berada di sini, maka keadaannya pasti akan bertambah runyam. Apa boleh buat? Darah itu hanya bisa bersandar di sisi sebatang pohon sambil menahan isak tangisnya, ia menangis tanpa suara, hanya air matanya jatuh bercucuran dengan derasnya. Lama, lama sekali, entah berapa waktu sudah lewat, tiba-tiba gadis itu seperti teringat sesuatu, ia bangkit dan bergumam lagi, baiklah, meskipun selama hidup kami tak dapat hidup berbahagia sebagai suami istri, biarlah kami mati dalam satu liang, di A.A.M. Baka sana tak akan kutemui dendam sakit hati, tiada permusuhan ataupun perasaan, perkawinan kami tak akan dihalangi lagi oleh kenyataan yang kejam, Y.A.A., disitulah kami akan hidup bahagia, tempat itu memang tempat yang paling cocok bagi kami untuk membina keluarga. Akhirnya tengkorak maut telah berlalu, berlalu tanpa meninggalkan bekas. Dengan hati yang pedih dan isak tangis yang menjadi, Tong Hong Hui mendaki ke atas tebing curam itu, pukulan batin yang amat berat itu seolah-olah merubah gadis yang kosan ini menjadi seorang anak darah yang lemah, begitu lemahnya sampai-sampai untuk melangkah pun rasanya amat berat setelah bersusah payah toh akhirnya sampai juga gadis itu di tebing tersebut, persis di mana Han Siong Kieh tercebur ke dalam jurang, ia berdiri termangu, berdiri kaku bagaikan patung arca, sedikit pun tidak bergerak ataupun berbicara. Angin gunung berhembus sepoi mengibarkan rambutnya yang hitam pekat dan panjang terurai sepanjang punda itu sekilas cahaya semu menyelimuti wajahnya yang layu, kusut dan murung karena dimakan oleh pikiran dan siksaan batin yang berat, begitu pula rasanya membuat hati orang tak tega perasaan hatinya saat ini bagaikan air yang tenang, tiada harapan, tiada keinginan dan tiada kenangan, semuanya seakan-akan sudah tiada, semuanya telah berlalu dan lenyak dengan begitu saja. Memandang jurang yang ternganga di depan matanya, serta kabut tebal yang menyelimuti mulut jurang tersebut, ia berdiri mendolong, matanya memandang kaku ke depan, ia merasa seakan-akan sukma engkoh kianya sedang menggapai kepadanya, serta memanggil dia agar cepat menyusulnya ke alam baka. Akhirnya gadis itu tak mampu mengendalikan diri lagi, ia menjerit keras dan terjun ke dalam jurang yang tiada ter dalamnya itu. Engkoh kie, engkoh kie tunggulah aku, sebentar lagi akanku susul dirimu di alam baka, jeritannya makin lirih, makin lama makin kecil dan akhirnya lenyap-lenyap tertelan perut bumi, suasana pun menjadi tenang kembali, keheningan kembali mencekam jagat, yang terdengar hanya hembusan angin gunung, tiupan angin yang sepoi-sepoi. Bagaimanakah nasib gadis yang cantik tapi bernasib malang itu? Mungkinkah jiwanya melayang tertelan oleh jurang yang dalam? Tiada seorang pun yang tahu. Hanya Tianlah yang maha kuasa dan Tianlah yang maha tahu. Yee, memang besar pengaruh dari cinta, memang tak salah lagi kalau orang mengatakan bahwa cinta itu buta, cinta dapat membuat orang lupa segala galanya, melakukan segala galanya tanpa dipikir panjang lagi, siapakah yang dapat membantah kenyataan ini? Bapak 49. Sementara itu marilah kita mengikuti pengalaman yang ditemui Han Xiong Kiai setelah terlepas dari cengkeraman tengkorak maut gadungan. Setelah terlepas dari cengkeraman musuh ia sengaja menggelinding dengan harapan bisa menjauhi musuhnya itu apalacur tubuhnya terjebur ke dalam jurang yang dalam yang tertelan oleh kabut yang tebal. Menghadapi saat-saat terakbir menjelang kematiannya ini, anak mula tersebut sama sekali tidak gugup malahan ia jauh lebih tenang dari waktu-waktu biasa, ia merasa kematian tidaklah menakutkan, sebab dalam kenyataan memang tiada sesuatu pun yang bisa menakutkan hatinya. Ia lebih rela mati daripada serahkan jiwa raganya dan kedua macam benda mustika dari dunia persilatan itu ke tangan tengkorak maut gadungan, karena ketidak relaannya inilah maka dia mengambil keputusan untuk menghabisi jiwa sendiri sambil membawa pula benda tersebut. Tak lama setelah badannya terjatuh ke dalam jurang, tiba-tiba ia merasakan sekujur badannya bergetar keras, seakan-akan ia terjatuh di atas sebuah benda yang lunak, menyusul kemudian tubuhnya mementah balik ke udara dan melayang turun kembali ke bawah. Keadaan tersebut berlangsung sampai beberapa kali di mana akhirnya pemuda itu jatuh tak sadarkan diri. Entah berapa lama kembali sudah lewat, Ketika ia tersadar kembali dari pingsannya, pemuda itu merasakan sekujur tulang belulangnya amat sakit seperti patah-patah, otot badannya seperti sudah terlepas serius, sedikit pun tiada tenaga yang bisa digunakan. Kabut amat tebal, bepitu tebalnya hingga menutupi seluruh pemandangan di sekeliling tempat itu, jangankan memandang. Ketempat jauh, untuk melihat kelima jari sendiri pun susah sekali. Anak muda itu tak tahu sekarang dia berada di mana, tapi ada satu hal yang membuat dia merasa kegirangan, ternyata jiwanya lolos dari lubang jarum, ia tidak mati. Perlahan dia merabai tanah di sekelilingnya, ia merasa tubuhnya berada di atas sebuah jaring yang terdiri dari tumpukan rotan yang kuat, apakah rotan itu bergelantungan di tengah udara? Ataukah di dasar jurang anak muda itu tak dapat membayangkan? Tapi yang jelas apabila ia tidak kebetulan terjatuh di atas tumpukan rotan itu, miscaya jiwanya sudah melayang, mati dengan tubuh hancur berantakan. Dalam keadaan begini, terasalah pelbagai perasaan berkecambuk menjadi satu, rasa dendam benci, cinta dan hutang budi membuat pikirannya serasa kalut sekali. Tapi dengan cepat ia dapat menguasai diri, ia mengambil keputusan untuk menyembuhkan dahulu luka yang diduritanya, setelah itu baru mencari jalan keluar untuk lolos dari sana sambil menggigip bibir menahan sakit di badan, ia bangkit dan duduk bersilah, kemudian setelah pejamkan matu dan pusatkan perhatiannya menjadi satu, sisa hawa murni yang masih ada dalam tubuhnya perlahan-lahan dikumpulkan dan dihimpun kembali untuk menerobosi jalan darahnya yang tersumbat. Mula-mula dia merasa kepayahan, tapi setelah dicoba, dan dicobanya berulang lagi, akhirnya ia berhasil juga mengumpulkan sisa kekuatan itu menjadi satu. Begitulah dengan andalkan sisa kekuatan yang berhasil dihimpun itu, ia salurkan hawa murni tersebut untuk menembusi jalan darah Wiliu Hiat, kemudian dengan melalui jalan darah Seng Hoan Hiat, San Pi Hiat, Siang Hoan Hiat dan Tian Chu Hiat mencapai Ni Wantong. Dari situlah hawa murninya perlahan-lahan disalurkan menuju ke bawah, dengan melalui jalan darah Sinteng Hiat, menyeberangi Ciaw Kiao Hiat kemudian menembusi Cap Ji, Cholo, Chiang Kiong Oe Iteng dan Ki Hei Hiat langsung terhimpun kembali dalam pusar. Berhasil dengan yang pertama, pemuda itu ulangi kembali latihannya sekali demi sekali. Akhirnya ia berhasil menghimpun kembali hawa murninya, terasahlah aliran hawa panas mulai mengitari sekujur tubuhnya. Dalam waktu singkat pemuda itu sudah duduk tenang dan lupa segalanya. Berapa lama sudah lewat entahlah, sebab jurang itu amat gelap dan selalu tertutup kabut tebal, siang atau malam susahlah untuk ditentukan ataupun dibedakan. Akhirnya Han Siong Kiai berhasil menyelesaikan semedinya, ia merasa tubuhnya jadi segar dengan kekuatan hawa murni yang penuh, ketika matanya dipentang kembali maka pemandangan di sekitar situ pun dapat terlihat dengan jelasnya. Apa yang diduga semula ternyata tak meleset, dia memang berada di atas sebuah jaring rotan yang tebal, nun jauh di atas itu merupakan tebing-tebing berbatu karang yang terjal dan tajam. Ketika ia coba memandang jauh ke bawah lagi, maka tampaklah dasar jurang itu kurang lebih masih ada lima kaki di bawahnya. Batu roncing bagaikan pisau berserakan di mana-mana, bisa dibayangkan apa jadinya bila tubuh seseorang sampai jatuh menimpa batu cadas tersebut? Diam-diam anak muda itu menarik napas panjang untuk menenangkan perasaan hatinya yang bergolak kencang, ia tak bisa membayangkan bagaimana seandainya ia bukan terjatuh di atas jaring rotan itu, melainkan jatuh tepat di atas tumpukan batu roncing itu. Dalam keadaan begini, satu bayangan terlintas dalam benaknya, bayangan wajah seseorang yang cantik namun diliputi kemurungan dan kesedihan, itulah bayangan wajah dari Gosyao Bibi. Han Xiong Kie masih ingat, dikala dia dibawa kabur tengkorak maut gadungan gadis itu berusaha mencegah kejadian itu tapi akhirnya ia kena dihajar sampai mencelat pula. Tak tahannya menghela napas panjang dan bergumam lirih, A.A.A.I. Dia mati lantaran aku, itu sama artinya akulah yang telah membinasakan dirinya, hutang budi ini susah rasanya untuk dibayar lagi, A.A.I. Dia memang seorang gadis yang bernasib malang tak kuasa. Dua titik air matu jatuh berlinang membasai pipinya. A.A.A., pemuda ini merasa sedih, bersedih hati demi seseorang yang mencintai dirinya tanpa menerima cinta balasan darinya, yang kemudian mati karena mengela dirinya, berusaha menyelamatkan jiwanya. Itulah Gosyao Bibi, gadis yang bernasib malang suatu saat. Aku pasti akan membalaskan dendam bagi kemariannya tapi, dapatkah ia berstirahat dengan tenang di alam bakat pikirannya? Ia terasa makin kalut dan kacau ia murung bercampur kesal titik murung karena memikirkan pelbagai persoalan yang berkecamuk menjadi satu dalam benaknya. Sementara dia masin termenung sambit melamun tiba-tiba dari sisi tubuhnya berkumandang suara rintihan kesakitan. Meskipun suara tersebut amat lirih namun jelas berasal dari mulut seorang acak darah. Betapa terperajatnya perasaan Hong Xiong Kiai setelah mendengar rintihan itu, mimpi pun dia tak menyangka kalau di samping tubuhnya masih terdapat oyaok lain. Mungkinkah gadis itu pun senasib sependeritaan dengan dirinya? Atau mungkin dialah yang telah menolong dan selamatkan jiwanya dari ancaman kematian? Atau mungkin, ia tak mampu membayangkan lebih jauh. Dengan pandangan yang tajam dia menyapu sekejap ke arah mana berasalnya suara tadi, kurang lebih tiga kaki di depan situ tampaklah sesosok tubuh yang kecel mungil tersangkut di atas jaring rotan itu sementara separuh tubuhnya yang lain masih tergantung di awang-awang. Mengikuti rintihannya yang lirih dan tubuhnya yang menggeliat, badan gadis itu kembali merorot setengah dipa ke bawah jaring Hong Xiong Kiai amat terperanjat, dia tidak berpikir panjang lagi dengan sekali lompatan ia telah melayang ke sisi gadis itu dan mengangkatnya naik ke atas jaring tersebut. Tapi, dikala sorot matanya membentuk rot wajah yang ditolongnya itu, ia tertegun lalu menjerit tertahan, sekujur badannya gemetar keras bagaikan terlanggar aliran listrik tegangan tinggi. Ternyata gadis tak lain tak bukan adalah Tong Hong Hui, kekasih hatinya. Tong Hong Hui yang dicari-cari dan diharapkan pertemuannya selama ini, ternyata berhasil ditemukan di tengah tebingat curam kejadian ini benar-benar jauh di luar dugaan si anak muda itu. Dengan penuh emosi Hong Xiong Kiai memeluk anak darah itu kencang-kencang, kemudian merebahkan tubuhnya dalam pangkuan, sambil menggoyang-goyangkan badannya ia berteriak memanggil, Adik Hui! Adik Hui, bangunlah, sadariah kembali, Mengapa engkau bisa sampai di sini? Perlahan-lahan Tong Hong Hui membuka matanya, dengan pandangan kosong dan kebingungan ditatapnya wajah Hong Xiong Kiai tanpa berkebip lama sekali dia memandang pemandangan yang terbentang di hadapan matanya, gadis itu berusaha untuk memberdakan apakah yang dilihat hanyalah bayangan semu, ataukah suatu kejadian yang nyata akhirnya setelah tertegun lama sekali, dia baru bergumam lirih, Engkau Kiai, Engkau Kiai! Adik Hui, benarkah engkau adalah Engkau Kiai sayang Engkau Kiai tercinta dengan pandangan penuh kasih sayang Kiai mengangguk? Tentu saja Adik Hui, kalau bukan Engkau Kiai mu yang sungguh, Memangnya aku adalah Engkau Kiai gadungan sekulung senyum manis, senyum penuh kemesraan tersungging di ujung bibir anak darah itu, meskipun wajahnya begitu murung dan diliputi kepedihan hati. Orang selalu mengatakan alam baka mengerikan, alam baka penuh dihuni setan dan iblis, tapi kenyataannya tempat ini tidak mengerikan, pun tidak menakutkan, dan sekalipun udaranya terasa amat dingin, ia bergumam lemah. Adik Hui, apa yang sedang engkau igaukan tegur hansiong Kiai dengan penuh perasaan tidak mengerti? Aku bukan mengigau, aku mengatakan yang sebenarnya, coba lihatlah bukankah alam baka tidak mengerikan seperti sering yang diperbincangkan orang, aai atau mungkin karena kita berada bersama, alam baka. Apa maksudmu selama hidup di dunia, kita tak dapat melakukan perbuatan yang ingin kita lakukan, tapi sekarang kita telah mati, semua penghalang dan semua perintang telah tersinkirkan semua engkau Kiai, bukankah kita telah bebas sepasang mecehon syong Kiai terbelalak semakin lebar, ditatapnya gadis itu dengan pandangan kebingungan. Adik Hui, siapa yang kau maksudkan telah mati tegurnya? Bukankah kau dan aku telah berada di alam baka sekarang? Hon syong Kiai baru mengerti apa yang sedang dimaksudkan anak darah itu, dipeluknya Tong Hong Hui dengan penuh kemesraan, kemudian ia berbisik lirih, Adik Hui kita belum mati, ketahuilah kita masih hidup sedar bugar di dalam dunia apa jadi kita belum mati tentu saja belum sayang engkau tak perlu merasa tegang, tiada sesuatu kejadian yang patut kau hadapi dengan perasaan begitu, oh ha jadi-jadi kita belum mati engkau masih belum mati, percaya tidak adik Hui bisik pemuda itu dengan mesra. Tong Hong Hui pejamkan matanya, air mati jatuh bercucuran membasai pipinya yang putih halus. Hans syong Kiai makin kebingungan dibuat oleh sikap ketasihnya yang aneh itu, tanyanya lagi dengan nada tercengang. Adik Hui, mengapa engkau malah bersedih hati? Kau kok malahan menangis setelah tahu kalau kita masih hidup engkau Kiai, masa kita tak bisa mati keluh gadis itu lirih. Loh, engkau kok malahan mengharapkan mati jadi kau lebih suka mati daripada hidup benar. Mengapa begitu tanya Hans syong Kiai dengan penuh emosi, sekujur badannya gemetar keras. Selama kita masih hidup maka kita berdua tiada harapan untuk hidup bersama, tapi kalau kita sudah mati maka selama-lamanya kita akan saling mencintai, kita akan selalu berdampingan. Oha, adik Hui, kau, engkau Kiai, ayahku adalah musuh besar pembunuh keluargamu, dapatkah ku halangi niatmu untuk membalas denam? Dan dapatkah ku biarkan engkau melakukan pembalasan terhadap ayahku? Oha, engkau Kiai, takdir telah menentukan kesemuanya ini takdir telah remisahkan kita secara kejam. Oha, nasib yang buruk, apa artinya aku hidup terus di dunia ini? Hans syong Kiai tertunduk dengan mulut membungkam, apa yang diucapkan gadis itu memang tak salah, cinta dan dendam tak mungkin bisa berjalan bersama, salah satu di antaranya memang harus dikorbankan perlahan-lahan Tong Hong Hui membuta kembali matanya, air mat mengucur keluar semakin deras, sambil menahan isak tangisnya ia berbisip lagi dengan lirih engkau Kiai masih ingat ketika ku cium bibirmu tempoh hari sebelum kita berpisah? aku telah berlalu dengan membawa kepuasan yang sebenarnya kosong, kepuasan yang hampa, aku hendak mencari sesuatu tempat yang sunyi, sepi dan jauh, dari pergaulan manusia untuk membebaskan diri dari belenggu ini, tapi aku tidak mempunyai keberanian untuk berbuat begitu, akhirnya aku telah kembali, aku, aku berharap bisa mati di hadapanmu agar engkau lah yang mengebumikan tubuhku ke dalam tanah sekujur badan Hong Song Kiai gemetar keras, apalagi setelah mendengar perkataannya yang terakhir, ia segera berteriak dengan suara serak, adik Kaui, mengapa engkau selalu pikirkan soal itu, mengapa tidak kau buang jauh-jauh ingatan macam begitu ia berhenti sebentar, lalu setelah tarik napas panjang dia menambahkan, oh iya, bagaimana kejadiannya hingga engkui pun tercebur ke dalam jurang yang amat dalam ini, aku hendak menyusul dirimu menyusul aku, oh adik Kaui sayang kau, kau, engkau kie, aku telah menyaksikan engkau meloloskan diri dari kempitan ayahku dan terjun ke dalam jurang, ayahmu benar, aku selalu mengikuti jejakmu dari kejauhan, tapi aku tak mampu menyelamatkan jiwamu, dia bukan ayahmu, engkau keliru besar, dia bukan ayahku, Tong Hong Hui agak terperanjat benar, dia bukan ayahmu, engkau telah salah menerka, lalu siapakah orang itu dia adalah tengkorak maut gadungan, tengkorak maut gadungan Tong Hong Hui tersentak kaget dan loncat bangun dari rangkulan anak muda itu, mimik. wajahnya penuh diliputi rasa kaget dan perasaan tak habis mengerti, benar orang itu memang tengkorak maut gadungan tapi, kalau memang gadungan kenapa aku lihat, bukankah potongan badan maupun ilmu silap yang dipakai setali tiga uang dengan ayahmu, kejadian ini memang amat mencengangkan hati, membuat orang merasa betul-betul tidak habis mengerti dari mana engkau bisa tahu kalau dia, aku toh pernah melakukan pertarungan melawan ayahmu sewaktu berkunjung ke benteng maut tempoh hari, dari kesempurnaan tenaga dalam yang mereka miliki bisa membedakan mana yang asli dan mana yang gadungan, selain itu dia sendiri pun telah mengakui bahwa ia telah mencatut nama besar ayahmu oha kiranya begitu tidak aneh kalau sampai aku sendiri pun dibuat tercengang oleh kejadian ini, sebab sejak aku belum dilahirkan ayah telah bersumpah tak akan tinggalkan benteng maut barang setengah langkah pun, dan sekarang tiba, tiba ia telah melanggar sumpahnya sendiri dan muncul kembali dalam dunia persilatan, kiranya ada orang yang mencatut nama besar beliau bolehkah aku tahu, apa sebabnya ayahmu bersumpah tak akan muncul kembali dalam dunia persilatan tentang soal ini, tentang soal ini, tiba-tiba sepasang metle, tong hong hwi berubah jadi merah, setelah berhenti sebentar dia melanjutkan lagi, engkau kiet, maafkanlah aku, pertanyaanmu tak dapat ku jawab sebab peraturan benteng menetapkan bahwa setiap anggotanya dilarang menyiarkan kabar yang bersangkutan dengan masalah benteng maut keluar dunia, apakah ayahmu telah mengetahui tentang munculnya tengkorak maut gadungan dalam dunia persilatan dia tak mungkin tahu, aku engkau yakin kalau dia pasti tak tahu benar, sebab benteng maut telah terputus hubungan kontaknya dengan dunia luar, kecuali aku seorang yang sering melakukan perjalanan, tiada orang kedua yang pernah keluar dari benteng itu, padahal aku sendiri pun baru pertama kali ini mendengar tentang persoalan tersebut selesai mendengar perkataan itu, paras muka Hansing Kye tiba-tiba berubah jadi murung, ia mulai berpikir siapakah sebenarnya pembunuh yang telah membantai sekeluarganya, tengkorak maut yang asli ataukah tengkorak maut gadungan jika apa yang dilucapkan Tong Hong Hui benar, dan tengkorak maut yang asli benar-benar sudah belasan tahun lamanya tak pernah munculkan diri di dalam dunia persilatan, itu berarti musuh besarnya adalah tengkorak maut gadungan, tapi, menurut berita yang tersiar dalam dunia persilatan, kemunculan tengkorak maut gadungan dalam dunia persilatan baru terjadi belum lama berselang, hal ini semakin membingungkan pikirannya. Mana yang benar? Tengkorak maut asli atau tengkorak maut gadungan? Bagaimana kalau sumpah tengkorak maut dilakukan setelah kejadian di perkampungan keluarga Hong? Bila ditinjau dari perkataan Tong Hong Hui, katanya sebelum dia lahir ayahnya sudah bersumpah tak akan muncul kembali ke dalam dunia persilatan, itu berarti kalau ditinjau dari usianya maka sedari hampir 20 tahun lamanya pemilik benteng maut itu tak pernah munculkan diri. Sebaliknya pembantaian berdarah dalam perkampungan keluarga Hong baru berlangsung 16 tahun berselang, dan itu berarti sudah selisih waktu beberapa tahun lamanya. Tanpa sadar pemuda itu teringat kembali akan manusia yang kehilangan es ukma, berulang kali perempu A.N. itu menganjurkan kepadanya agar berkunjung ke benteng maut dan membeber asal-usulnya, mungkinkah kunci terutama dari kejadian ini letaknya ada di situ engkoh kie? Apa yang sedang kau pikirkan? Tiba-tiba teguran Tong Hong Hui menyadarkan kembali anak muda itu dari lamunannya. Oh oh aku, aku sedang memikirkan, sebenarnya siapakah pembunuh keluarga ku yang sebenarnya sahut anak muda itu agak tergagap? Mula pertama Tong Hong Hui agak tertegun, menyusul mana sekilas cahaya berseri menghiasi wajahnya, cepat ia berseru, engkoh kie, beritahu asal-usulmu itu kepada ku buat apa engkau mengetahui asal-usulku adik kui? kata Han Xiong Kie dengan wajah sedih. Aku hendak membuktikan sesuatu apa yang hendak kau buktikan, akan ku buktikan siapakah sebenarnya pembantai keluargamu tapi, bagaimana caranya engkau hendak membuktikan persoalan ini setelah pulang ke rumah nanti, akan ku tanyakan persoalan ini langsung kepada ayahku berdeberlap jantung Han Xiong Kie setelah mendengar perkataan ITN, ia tertekan oleh perasaan emosi yang berkobar-kobar, memang tak salah lagi, inilah care yang paling bagus untuk memecahkan tekoteki tersebut. Tapi bagaimana kalau kenyataan membuktikan bahwa pembantaian tersebut betul-betul dilakukan oleh ayahnya? Bagaimana ia hendak bereskan persoalan itu? Berpikir sampai di situ, dia lantas berkata, Adik Hui seandainya, seandainya kalau sampai, seandainya kalau sampai terbukti memang ayahku yang melakukan, apa yang hendak ku lakukan? Sambung darah itu cepat benar andai kata sampai terjadi begitu, apa yang hendak kau lakukan? Tong Hong Hui tertawa getir. Engkau kie kalau memang sampai demikian apalagi yang ku katakan, aku, engkau mau apa? Apalagi terpaksa aku harus menerima nasib dan menuruti garis takdir yang telah ditetapkan oleh Tian. Betapa terharunya si anak muda itu, sambil menggigit bibir menahan diri ia berkata, Adik Hui aku tahu cintamu kepadaku sedalam lautan, budi dan kesetiaanmu bagaikan bukit, akan tetapi dendam sakit hati ini tak mungkin bisa kuolakan dengan begitu saja, Bila takdir telah mengatur segala galanya seperti apa yang tidak kita inginkan iya, apa mau dikata lagi selesai melakukan balas dendam, akan ku korbankan selembar jiwaku demi kekasihku yang tersayang. Oh oh ha, engkau kie, kau, kau tak boleh berbuat begitu, teriak Tong Hong L Hui sambil mendekat tubuh pemuda itu rapat-rapat dan menangis terseduh-seduh. Pada hakikatnya Han Siong Kie sangat membenci kaum wanita, akan tetapi terhadap saudara angkatnya ini, ia menaruh kesan yang mendalam, apalagi setelah menyaksikan cinta kasih gadis itu terhadap dirinya, lambat laun kesan jeleknya terhadap wanita makin berkurang, dan dia pun membalas cinta kasih gadis itu terhadap dirinya. Isak tangis yang berkumandang di angkasa sangat memilukan hati, baja yang keras pun mungkin akan meleleh. Han Siong Kie menengadah memandang kabut yang menyelimut di angkasa, ia membungkam dalam seribu bahasa, tak sepatah katapun yang diutarakan untuk menghibur gadis itu. Lama, lama sekali, akhirnya Tong Hong L Hui berhenti menangis, dengan air mati masih membasahi wajahnya ia berbisik, engkau kie, sekarang katakanlah asal usulmu, Han Siong Kie termenung sejenak akhirnya sambil menggigip bibir menahan emosi dan menjawab, adik Hui, engkau tak tak usah mengetahui asal usulku, cukup tanyakan kepada ayahmu, apakah pada 15 tahun berselang dia pernah melakukan pembantaian pada kedua ratus lembar jiwa keluarga Han dan Tio, dengan wajah pucat Tong Hong Hui mengangguk. Baiklah engkau kie, setelah keluar dari lembah, nanti tunggulah aku di tepi sungai di mana kita berkenalan untuk pertama kalinya itu, jika dalam dua hari aku belum keluar dari benteng, maka itu berarti, berarti apa aku, mungkin aku sudah tiada di kolong langit lagi, dan silahkan engkau melaksanakan apa yang ingin kau lakukan adik Hui. Tak tahan lagi Hans Long Klee mengucurkan air matu karena sedih, ia merasa hatinya sakit bagaikan diaris-aris dengan pisau tajam, tapi, apalagi yang bisa diakatakan dapatkan dia batalkan niatnya untuk melakukan pembalasan dendam demi cintanya kepada gadis itu? Engkau kie, engkau tak usah terlalu pikirkan persoalan ini, darah itu coba menghibur kalau itu untung maka tak bisa berubah jadi bencana, dan kalau itu bencana mau yingkir pun juga tak ada gunanya, biarkanlah datang mereka yang mau datang, masalah paling penting yang harus kita lakukan sekarang adalah berusaha untuk meninggalkan tempat ini. Baiklah, adik Hui, mari kita pikirkan saja bagaimana caranya meninggalkan tempat ini, tapi sebelum itu aku ingin bertanya kepadamu apakah engkau terluka dikala melompat turun dari atas tadi gadis itu menggeleng. Bagus, kalau memang begitu hayo kita berusaha keluar dari sini seru anak muda itu kemudian. Kedua orang itu sejerah melompat turun dari tumpkan rotan itu dan melayang keluar dari jepitan batu cadas yang runcing kurang lebih belasan kaki. Tapi kemudian sampailah mereka di suatu tanah lapang yang berlumut setelah menentukan arah maka berangkatlah mereka untuk keluar dari mulut lembah tadi. Meskipun mereka lolos dari kematian namun perasaan yang berkecamuk dalam benak kedua orang itu jauh lebih hebat, mereka selalu menghawatirkan tibanya kenyataan yang sadis, suatu kenyataan yang mengerikan. Selang sejenak mereka sudah berada lima li jauhnya dari mulut lembab, kabut yang menyelimuti sekitar situ telah kian menipis, pepohonan yang rindang tampak amat jelas, kiranya. Waktu itu tengah malam telat tiba, rembulan bersinar dengan terangnya di awang-awang. Dengan mulut membungkam kedua orang itu melakukan perjalanannya, setelah lewat sesaat tiba juga mereka berdua di luar lembah tersebut. Suatu ketika tiba-tiba Han Xiong Kie menghentikan larinya kemudian berkata, Adik Kaui, aku ingin mengunjungi gelanggang pertarungan siang tadi mau apa engkau pergi ke situ? Aku hendak mencari mayat seseorang demi selamatkan jiwaku. Ia telah mengobankan diri di tangan tengkorak maut gadungan siapa yang kau maksudkan? Nona Goh Siaobit, engkau maksudkan gadis yang hendak membongkar kuburanmu sewaktu berada di bukit kecil luar lian huantau benar? Dialah yang kumaksudkan engkau tak usah cerita lagi, sebab tak ada gunanya kenapa gadis itu tidak mati, Dengan metu kepalaku sendiri kusaksikan dia berlalu dari sana, cuma luka dalam yang dideritanya teramat para haai. Aku sangat berhutang budi kepadanya, bisik Han Xiong Kie sambi menghembuskan napas panjang. Tong Hong Hui tertawa sedih, selanya dari samping, engkau Kie, Apakah engkau tidak tahu Nona Goh itu menaruh perasaan cinta yang mendalam kepadamu? Ah, adik Hui tak usah engkau bicarakan persoalan itu, aku segan mendengarkan masalah macam begitu. Oh ya, aku harus melakukan pemeriksaan dahulu di dalam batang pohon liu dekat dermaga penyeberangan itu. Selesai berbicara ia segera berangkat lebih dahulu menuju ke hutan pohon liu seperti yang dimaksudkan. Tong Hong Hui membungkam tanpa mengucapkan sepatah katapun, Dia mengimpil di belakang anak muda itu selang sesaat kemudian sampailah Han Xiong Kie di tempat kejadian Di mana mayat-mayat dari Mosem Yew sekalian yang mati dibunuh malaikat hawa dingin ditemukan sebuah tanah gundukan baru muncul di tepi hutan, Ini menunjukkan bahwa kelima orang tianglonya telah mengebumikan mayat-mayat itu seperti apa yang ia perintahkan. Tapi kemana perginya kelima orang tianglo itu? Dari situ menuju ke gelanggang pertarungan terpaut tak begitu jauh, Bila mereka tidak temukan kejadian yang ada di luar dugaan, tak mungkin mereka mangkir, Tapi, apa yang sebenarnya terjadi? Engkoh Kie apaan ini kok seperti gundukan tanah kecil terdengar Tong Hong Hui memecahkan kesunyian, Kuburan masal-kuburan masal siapa yang dikubur di tempat ini penghianat-penghianat dari perguruan ku perguruan. Maksudmu perguruan engkoh Kie Han Siong Kie secara ringkas lantas menceritakan apa yang telah dialaminya selama ini. Selesai mendengar kisah tersebut, Tong Hong Hui menghela napas panjang dan berkata, Jadi kalau begitu engkoh Kie telah menjadi bakal majikan istana hawanan Mokiong di Tianlem Adik Hui, Ketahuilah perintah guruku tak bisa dibantah, Kalau bukan begini apa gunanya ku cari banyak kesulitan bagi diriku sendiri? Hayo kita berangkat dengan ilmu meringankan tubuh yang semcurna berangkatlah kedua orang itu melakukan perjalanan cepat, Baik siang maupun malam mereka lanjutkan terus perjalanannya dengan diselingi waktu istirahat yang amat singkat. Tiga hari kemudian baru saja Fajar menyingsing sampailah kedua orang itu di depan benteng maut tombak menghantam tepian batu karang Memercikan butiran air keempat penjuru itulah benteng maut yang disegani dan ditakuti setiap umat persilatan. Kedua orang muda mudi itu langsung menuju ke batu cadas di mana untuk pertama kalinya mereka berkenalan di situ. Memandang batu karang yang tetap seperti sedia kalah, tanpa terasa pikiran mereka melayang dan membayangkan kembali kejadian di masa lampau. Engkoh kia tiba-tiba tong hong hui buka suara memecahkan kesunyian yang mencekam seluruh jagad. Masih ingat soal kita angkat saudara di tempat ini, adik hui, kenangan seindah itu tak akan ku lupakan untuk selamanya, sampai mati pun akan kuingat terus peristiwa besar itu aai, semoga apa yang kita bayangkan jangan sampai terjadi, bisik gadis itu dengan sedih, tiba-tiba ia menengadah dan menatap anak muda itu tajam-tajam. Engkoh kia, sekarang juga aku akan kembali ke benteng maut. Akan ku nantikan kedatanganmu di sini adik hui, selama dua hari aku tak akan berlalu dari tempat ini, akan ku nantikan kedatanganmu kemari sambil membawa warta gembira. Tunggulah aku di sini engkoh kia, mungkin tak sampai dua hari, atau mungkin juga hanya beberapa jam saja, pokoknya aku tak akan menunggu kedatanganmu selama dua hari. Semoga, semoga kita masih dapat berjumpa kembali di batu karang ini dalam keadaan hidup. Aku pun berharap segitu, engkoh kia, semoga apa yang kita harapkan tidak sia-sia, aku berbicara sampai di situ Tong Hong Hui tak mampu menguasai diri lagi. Ia menangis terseduh-seduh sambil mendekat mukanya. Gadis itu berlarian meninggalkan tempat itu. Han Xiong Kie hanya bisa berdiri termangu sambil memandang bayangan tubuhnya yang makin menjauh, di mana akhirnya lenyap di balik benteng maut. Bab 50 Menanti adalah suatu pekerjaan yang paling membosankan, dengan susah payah Han Xiong Kie telah menunggu munculnya Tong Hong Hui dari balik benteng maut yang mengerikan. Ini hari adalah hari terakhir dari perjanjian mereka, bila Tong Hong Hui tidak munculkan diri juga itu berarti pemilik benteng maut betul adalah pembunuh orang tuanya, dan itu berarti pola Tong Hong Hui telah mengambil keputusan pendek. Di tatapnya benteng maut itu dengan mata melotot, dia sangat berharap akan kemunculan Tong Hong Hui. Menit demi menit telah lewat, Tong Hong Hui tidak muncul juga dari balik benteng maut, jejaknya seakan-akan lenyap tertelan perut bumi. Kini Seng Surya telah tenggelam di sebelah barat, sebentar malam akan menjelang tiba, tapi Tong Hong Hui belum tampak juga batang hidungnya. Pemuda itu berdiri kaku bagaikan sebuah patung area di atas bukit karang itu, tenggelamnya Seng Surya telah menutupkan pula satu-satunya harapan yang didambakan selama ini. Akhirnya sekujur badannya gemetar keras, dengan bibir yang pucat ia berbisik lirih, habislah riwayat adik Hui, habis sudah riwayatnya, oh tampaklah garis takdir telah menetapkan kami harus menderita, dua titik air macu jatuh berlinang membasai pipinya yang pucat ia seperti mayat. Tong Hong Hui telah berkata, jika ia tidak keluar lagi setelah batas waktunya habis, itu berarti ayahnya benar-benar adalah pembantai keluarga Hang dan keluarga Tio, itu berarti pula ia sudah berkorban demi cinta. Kini batas waktunya telah habis dan gadis itu tak pernah muncul kembali di hadapannya, itu berarti ia telah bunuh diri. Adik Hui, akhirnya ia berbisik lagi. Setelah selesai aku membalas dendam akanku susul dirimu ke alam baka kita akan hidup bahagia di situ meskipun dia membenci kaum wanita, pandangan itu terwujud karena ibunya telah memberikan pukulan batin yang amat berat kepadanya, dalam kenyataan di dasar hati kecilnya. Ia mempunyai juga bara api cinta, semua kebenciannya terhadap wanita berhasil dilelahkan oleh kobaran cinta yang amat mendalam dari Tong Hong Hui. Dan kini kekasihnya yang tercinta telah tiada, berkobarlah api dendam dan benci di dasar hati kecilnya, dengan langkah tegak selangkah demi selangkah ia turuni bukit karang itu dan berlalu menuju benteng maut sepasang matanya merah membara, penuh pancaran api kebencian dan nafsu membunuh. Tak kalah kakinya melangkah di atas jembatan batu yang menghubungkan daratan dengan benteng maut, segulung ombak memecah di tepian dan memercikan air yang dingin di atas wajahnya. Hawa dingin menyadarkan kembali pemuda itu dari pengaruh emosi, ia jadi teringat kembali akan pengalamannya datang benteng maut tempo dulu, andai kata tiada Tong Hong Hui yang memberikan bantuannya, miscaya dia telah terkurung untuk selamanya dalam benteng. Aku tak boleh berbuat bodoh ingatan terihebut dengan cepat melintas dalam benaknya. Kalau aku nekat itu berarti aku bodoh. Aku hendak mencari mati konyol bagi diri sendiri. Sekarang tak mungkin aku bisa menangkan tengkorak maut. Ilmu silatku masih ketinggalan jauh sekali, tanpa sadar ia merabak kesakunya sendiri. Di situ tak tersimpan sepasang sarung tangan hut jiupopit. Aku harus melatih dulu ilmu sakti yang tercantum dalam sarung tangan hut jiupopit pikirnya di hati. Setelah ilmu sakti tersebut berhasilku yakinkan barulah kupikirkan lagi soal pembalasan dendam. Kalau aku terlalu ceroboh maka akhirnya pasti akan menyesal, bila aku sampai mati bagaimana pertanggungan jawabku terhadap ayah. Susok? Dan semua keluarga yang telah tiada? Besekir sampai di situ tak kuasa lagi ia segera menghentikan langkah kakinya. Lama sekali ia menatap lambang tengkorak berwarna merah darah yang tertera di depan pintu benteng, akhirnya ia putar badan dan berlalu dari tempat itu. Ia mendekati kembali ke atas batu karang itu dan memandang bangunan seram di hadapannya dengan termangu-mangu. Sekarang sudah jelas terbukti bahwa pemilik benteng maut tak lain adalah hal gojo yang membantai 200 lembar jiwa keluarganya. Lalu apa maksud manusia yao kehilangan sukma suruh dia berkunjung ke boteng maut dan membeber asal-usulnya? Mungkin kap dia mempunyai tujuan tertentu? Rasanya tak mungkin kalau dia bertujuan, sebab untuk membebaskan niat sonnya yang tertotor bukankah dia rela mengorbankan lengan sendiri? Pelbagai ingatan berkecambuk di dalam benasnya, setelah termangu sesaat akhirnya dia mengambil kepentusan untuk sementara waktu tas akan memikirkan soal balas deidam, dia harus berlatih ilmu dulu sebelum melakukan semua tugasnya. Setelah menatap kembali benteng maut pemuda itu bergumam, bila aku datang untuk kedua kalinya ke sini, itulah berarti saat kehancuran dan benteng maut telah tihah, adik Kaui. Beristirahatlah dengan tenang dia lembaka berbisik sampai di situ dia lantas menjejakan kakinya ke atas tanah dan meluncur turun dari batu karang itu dan menuju ke jalan raya. Meskipun dia membenci perempuan, tapi kematian dari Tong Hong L. Hui membuat dia sakit hati dan merasakan pukulan batin yang berat. Pemuda itu telah mengambil keputusan, dia akan berangkat ke lembah inwusan dan melatih ilmu sakti yang tercantum dalam hut Jiu Popit hingga berhasil, sebab hanya tempat itulah rasanya merupakan tempat paling cocok untuk berlatih ilmu. Entah berapa jauh ia sudah berjalan, suatu ketika tiba-tiba telinganya menangkap suara rintihan lirih berkumandang dari tepi hutan Hong Xiong Kiei memperlambat larinya, ia menduga ada orang yang terluka atau menderita penyakit parah menggelepak di sana, dengan perasaan ingin tahu berangkatlah anak muda itu mendekati arah mana berasalnya suara rintihan tersebut. Dengan gerak tubuhnya yang cepat, hanya sekali berkelebar tahu-tahu ia sudah tiba di tempat tujuan, apa yang kemudian terlihat seketika mengejutkan hatinya. Tampaklah seorang manusia aneh berambut putih berbaju merah menggelepak di tepi sebatang pohon besar, orang itu ternyata tak lain adalah Ang Nyo Chu perempuan baju merah tong Hong Leng adanya. Tenaga Iwakang yang dimiliki Ang Nyo Chu tidak terpaut jauh bila dibandingkan dengan kekuatan dari malaikat hawa dingin Mos Yu Ing dengan kepandayan selihai itu jarang ada orang yang mampu melukai mereka hingga separah itu. Tapi sekarang, nenek tua itu sudah terluka, bahkan napasnya sudah senin kemis dan lemah sekali, lalu siapakah yang telah turun tangan terhadap dirinya tiba-tiba, satu ingatan terlintas dalam benak anak muda itu, dia masih ingat dikala terjadi pertarungan melawan tengkorak. Maut gandungan, Ang Nyo Chu pernah membantu tengkorak itu, siapa tahu kalau nenek tua ini pernah mengetahui paras mukanya yang asli? Dengan perasaan ingin tahu, pemuda itu berjalan mendekati tubuh Ang Nyo Chu, ia lihat nenek itu menggeletak dengan matlah, terpejam dan muka pucat keabu-abuan, napasnya sangat lemah dan sedang mirintih-rintih. Di hampirinya jago perempuan itu, kemudian ia berseru, Ang Nyo Chu, sadarlah perlahan Ang Nyo Chu membuka matanya yang sayu dan melirik sekejap ke arah anak muda itu, mimik wajahnya berkerut kencang lalu dia pejam kembali matanya. Dari keadaan lawannya, Han Siong Kie tahu bahwa luka yang diderita nenek ini parah sekali, tanpa terasa sepasang alis matanya berkehnyit selang sesaat satu ingatan melintas dalam benaknya, segera dia berpikir di hati, bodoh amat aku ini, kenapa tidak ku bantu dirinya hingga sadar kembali? Asal dia sudah sadarkan bisa kuajak untuk berbicara karena berpikir demikian, ia lantas duduk bersila di samping Ang Nyo Chu dan tempelkan ujung jari tengahnya pada jalan darah Mia Bun Hiat di tubuh nenek itu, segulung hawa murni segera tersalur keluar lewat ujung jarinya itu dan menyusup ke tubuh lawan. Tidak selang beberapa saat kemudian, paras muka Ang Nyo Chu sudah jauhlah bibaikan, dan dia puh sudah sadar pula dari pingsannya, melihat nenek itu sudah sadar, cepat Han Siong Kya tarik kembali kekuatan jarinya dan mundur tiga langkah ke belakang. Uwaak, perempuan itu muntah darah kental, lalu membuka matanya kembali dan memandang sekejap ke arah. Han Siong Kya dengan sorot metel, tercengang. Manusia muka dingin, engka selamatkan jiwaku serunya agak tertegun. Menolong jangan kau anggap aku telah menolong engkau, manusia muka dingin, ketahuilah aku Ang Nyo Chu selama hidup paling tak suka menerima budi kebaikan orang aku tiada bermaksud untuk melepaskan budi kebaikan kepadamu. Tapi toh engkau yang telah selamatkan jiwaku. Aku bukan menolong tanpa maksud, aku mempunyai tujuan tertentu terhadap dirimu. Lalu apa tujuanmu itu apa hubunganmu dengan tengkorak maut berubah hebat? Air muka Ang Nyo Chu setelah mendengar pertanyaannya itu, dengan penuh kebenciannya berseru, apa yang kau tanyakan, apa hubunganmu dengan tengkorak maut? Aku hendak membinasakan dirinya. Jawab Ang Nyo Chu sambil menggigit bibir menahan emosi. Lo, engkau kok malah hendak membunuh dirinya. Benar, manusia itu harus dibunuh dan dicincang menjadi berkeping-keping. Siapa yang kau maksudkan tengkorak maut? Tiba-tiba Ang Nyo Chu bangkit berdiri, kemudian serunya pernah emosi. Aku ingin tanya di kolong langit ada berapa orang tengkorak maut? Ada dua orang. Kenapa dua orang YAA? Yang satu adalah pemilik benteng maut yang asli sedang. Yang kedua adalah tengkorak maut gadungannya. Oh, sudah kau bantu tempoh hari apa? Masa tengkorak maut pun ada yang gadungan teriak Ang Nyo Chu dengan mata melotot besar. Oh, jadi engkau tidak tahu kalau dia adalah tengkorak maut yang gadungan Han Siong Kiai ganti bertanya setelah tertegun sebentar. Ang Nyo Chu gelengkan kepalanya berulang tali. Tidak mungkin, masa dia adalah tengkorak maut gadungan? Kalau memang ada yang palsu, mengapa dendanan maupun pakaiannya persis dan sedikit pun tak ada bedanya? Sementara itu Han Siong Kiai sendiri pun sedang berpikir dalam hati, perempuan ini si Tong Hong, sedangkan Hoi puteri tengkorak maut juga si Tong Hong. Jangan-jangan Ang Nyo Chu memang ada hubungan yang sangat akrab dengan tengkorak maut belum habis ia termenung. Tiba-tiba Ang Nyo Chu menjerit keras raya berseru, Aha, sekarang Akiya baru tahu kiranya beginilah duduknya. Persoalannya tak aneh kalau ia turun tangan sekeji itu kepada diri. Kau nenek tua, rupanya begitulah kejadiannya. Jadi engkau terluka parah di tangan tengkorak maut gadungan? Tanya Han Siong Kiai kemudian. Begitulah kejadiannya. Aku si nenek tua memang benar-benar sudah buta. Ternyata siapa yang asli siapa yang gadungan saja. Tak mampu membedakan, A-A-A-I, seandainya berbicara sampai di situ dia lantas membungkam. Seandainya kenapa cepat anak itu berseru. Seandainya kembali Ang Nyo Chu membungkam, dengan paras muka ketakutan tiba-tiba ia melirik sekejap ke arah hutan. Menyaksikan tingkah laku orang itu, Han Siong Kiai tercengang dan tanpa sadar ikut melirik pula ke arah hutan, tapi suasana di situ tetap sunyi tak nampak sesosok bayangan manusia pun, ini semakin mencengangkan hatinya. Eh, eh, ha, sebenarnya apa yang telah terjadi Ang Nyo Chu ragu-ragu sebentar, akhirnya ia berkata juga, seandainya iblis tua itu tidak muncul tepat pada waktunya sehingga membuat dia menyingkir dengan ketakutan, mungkin sekarang nyawaku sudah berpulang ke alam baka, sekali lagi Han Siong Kiai merasakan hatinya bergetar keras, dia tak tahu mahluk macam apakah iblis tua yang dimaksudkan Ang Nyo Chu, dan dia pun tak tahu siapakah iblis tua yang sanggup membuat lari tengkorak maut. Melihat nenek itu tidak melanjutkan kembali kata-katanya, cepat dia menimbrung lagi, siapa yang kau maksudkan iblis tua itu? Ang Nyo Chu tidak langsung menjawab, untuk kedua kalinya dia memandang sekejap sekeliling tempat itu dengan ketakutan, setelah yakin kalau tempat itu aman, barulah dia berkata, iblis tua ini sudah lenyap jejaknya dari dunia persilatan sejak 60 tahun berselang, sungguh tak disangka ternyata ia masih hidup segar bugar di kolong langit, siapa orang itu iblis itu adalah Hun Simoong. Raja iblis pengacau dunia betul, pernah kau dengar nama iblis ini? Han Siong Kiai segera menggeleng. Baru pertama kali ini ku dengar nama tersebut, apakah dia yang telah menyelamat kau jiwamu dari tangan tengkorak maut? Dia tidak turun tangan keji kepadaku sudah merupakan suatu rahmat yang besar bagiku, masa dia mau tolong jiwaku? Lo, kan engka sendiri ya Rek mengatakan begitu tanda seru memang dia telah munculkan diri, tapi justru karena kemunculannya itu telah membuat tengkorak maut gadungan jadi ketakutan. Maka loloslah jiwaku dari arcaman mautnya kenapa sepanjang hidupnya. Hun Simoong mempunyai satu peraturan yaitu terhadap orang-orang yang lebih rendah kedudukannya, dia hanya melepaskan sebuah pukulan saja baik mati atau hidup tak akan ia lancarkan serangan yang kedua, meskipun begitu jarang sekali asa orang yang sanggup menahan sebuah pukulannya dengan selamat. Selain itu, dia pun masih mempunyai satu peraturan lagi yakni dia tak akan turun tangan terhadap orang-orang yang sedang teiluka. Han Siong Kiai sama sekali tidak kenal siapa yang dimaksudkan sebagai Hun Simoong itu, karyanya dia pun tak ingin bertanya lebih jauh pokok pembicarian segera dialihkan ke soal yang lain. Apakah waktu itu Engkau sedang berada dalam perjalanan menuju ke benteng maut Ang Nyo Chu agak tertegun, menyusul mana segera menganggur tanda membenarkan. Benar, dari mana kau bisa tahu? Paras muka Han Siong Kiai berubah jadi serius, dengan suara yang dingin menyelamkan dia berkata, Ang Nyo Chu, sebenarnya apa hubunganmu dengan pemilik benteng maut sekujur badan Aw Nyo Chu bergetar keras dengan agak sempoyongan dia bangkit berdiri, kemudian menatap wajah Han Siong Kiai tanpa berkedip. Apa maksudmu mengajukan pertanyaan ini serunya? Engkau tak usah menanyakan apa maksudku, Jawab saja pertanyaan yang kuajukan ini manusia muka dingin, dengan berdasarkan apakah Engkau mengutarakan tuduhan tersebut? Bukankah Engkau berasal dari satu marga dengan pemilik benteng maut? Apalagi Engkau pernah membantu tengkorak maut gadungan untuk menghadapi diriku, meskipun Engkau telah menganggap yang gadungan sebagai yang asli tapi jelas sudah menunjukkan Dan kalau Engkau memang bermaksud untuk membantu dirinya, hayo apa yang bisa kau katakan lagi? Paras muka Ang Nyo Chu menunjukkan perubahan yang sangat hebat, rupanya dia sangat terpengaruh oleh emosi yang bergejolak dalam dadanya, lama sekali baru katanya. Maaf, aku tak bisa menerangkan soal ini kepadamu Oha, jadi Engkau tak mau bicara ucapan tersebut amat kasar dan sedikit pun tak sungkan-sungkan, kontan air muka Ang Nyo Chu berubah hebat, akhirnya sambil menggigit ujung bibir katanya, manusia muka dingin, ketahuilah aku si nenek tua paling segan kalau digertak atau diancam dengan kekerasan. Digertak? Diancam? Hahaha, haah, 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 tak bisa ku katakan suatu gertakan atau ancaman sebab bila ingin ku cabut jiwamu pada saat ini maka perbuatan itu bisa ku lakukan dengan gampang seperti membalikan telapak tangan sendiri, cuma aku tak ingin melakukannya sebab aku harus membuktikan dulu akan satu persoalan mengapa begitu terus terang ku beritahukan kepadamu. titik antara aku dan pemilik benteng maut sebetulnya terikat oleh suatu dendam yang tak bisa diselesaikan sebelum salah satu pihak mati binasa dengan terperanjatnya Ang Nyo Chu mundur beberapa langkah ke belakang, akhirnya ia bersandar pada dahan pohon dan berdiri dengan tubuh lemas. Tapi hanya sebentar saja ia sudah berhasil menenangkan kembali hatinya dengan suara dalam ucapnya, manusia muka dingin, memang dugaanmu tepat, aku mempunyai hubungan yang amaterat dengan pemilik benteng maut sebab dia tak lain adalah adik kandungku sendiri, nah kalau ingin turun tangan, cepatlah lakukan paras muka Hansiong Kiai berubah hebat, hawa nafse membunuh menyelimuti seluruh wajahnya, teringat kematian yang menimpa anggota keluarganya, rasa benci dan dendam berkecambuk di dalam dadanya. Tanpa bisa dikendalikan lagi dia maju beberapa langkah ke depan, sepasang telapak tangannya disilangkan di depan dada kemudian perlahan-lahan dia yun ke muka. Ang Nyo Chu tetap tenang, sedikit pun tidak kelihatan takut atau jerih, ia tetap menatap anak muda itu tanpa berkedip satu ingatan dengan cepat melintas dalam benak Hansiong Kiai, ia tarik kembali tangannya dan mundur selangkah ke belakang. Manusia berwajah dingin, mengapa tidak kau lanjutkan seranganmu itu seru sang Nyo Chu dengan lantang. Suatu saat pasti akan kulakukan, tapi sekarang tidak aku tak ingin menghadapi seseorang yang tak mampu melakukan perlawanan, akan kutunggu sampai tenaga dalammu pulih kembali dengan suatu pandangan yang penuh perasaan heran dan tak habis mengerti. Ang Nyo Chu menatap wajah Hansiong Kiai tanpa berkedip. Ia tak mampu berkata-kata kecuali memandang dengan mulut melongo. Dengan dingin Hansiong Kiai menyapu pula sekejap ke arah perempuan tua itu akhirnya dia putar badan dan berlalu dari situ. Manusia berwajah dingin tiba-tiba seseorang memanggil namanya dengan suara yang nyaring. Dengan hati terkejut anak muda itu berpaling ke arah mana berasalnya suara itu, tampaklah seorang darah berkain cadar hitam berdiri kurang lebih tiga kaki di hadapannya. Gadis berkerudung itu tidak terlalu asing baginya, sebab orang itu tak lain adalah orang yang ada maksud, perempuan misterius itu sebagaimana biasanya, kemunculan gadis yang serba misterius itu berarti pula dengan akan terjadinya suatu peristiwa yang luar biasa, maka anak muda ini segera maju sambil menyapa, Nona, rupanya engkau yang telah datang manusia berwajah dingin, sepantasnya kalau ku panggil engkau sebagai Chiang Bunjin sebab sebutan itu paling cocok untuk mu Hansiong Kiai tertawa jengah. Aih, Nona pandai bergurau, sampai sekarang aku mah belum secara resmi memimpin perguruan Tianlem masa engkau sebut diriku sebagai Chiang Bunjin sekalipun secara resmi belum memangku jabatan, toh namanya sudah tercantum, bukankah begitu Hansiong Kiai tak ingin melayani pertanyaan tersebut lebih jauh, dia lantas salihkan pokok persoalan ke masalah yang lain, katanya, aku rasa kehadiran Nona di tempat ini pasti bukan tanpa sebab bukan? Boleh aku tahu apa tujuanmu tebakanmu memang tepat? Aku datang dengan membawa tujuan, akanku sampaikan suatu berita penting kepadamu suatu berita penting. Benar, perlu kukabarkan kepadamu, kelima orang Tiawoglo dari perguruan sedang menemui mara bahaya.